Dalam hidup ini, tidak ada yang lebih penting dari Tuhan yang keluar dari aku. Tuangkan waktu yang layak bagi mereka, karena hal itu tak dapat ditunda sampai waktu-waktu. A'udzubillah minasyaitanurajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, wa shalatussalamu ala sayyidin yursalin, sayyidina wa maulana muhammadin, wa ala alihi wa sahabi ajmain amma ba'adu. Para penikmat jalan tengah di mana saja berada, syukur alhamdulillah kita muji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpah karunianya kepada kita semua. Sehingga di sore hari yang sejuk ini, kita masih dalam kesehatan dan keafiatan. Salawat serta salam, tak lupa kita hadiahkan kepada junyungan kita. Baginda Nabi Besar Muhammad s.a.w. Allahumma salli wa salli mubarakat. Yang suatu ketika beliau ditanya oleh salah seorang sahabat, Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti? Rasul menjawab, kepada ibumu. Setelah itu, kepada siapa, Wahai Rasulullah? Rasul menjawab, kepada ibumu. Setelah itu, kepada siapa lagi, Wahai Rasulullah? Hanya sahabat ini memburu. Ibumu. Sampai tiga kali, Rasulullah s.a.w. mengatakan, Ibumu, ibumu, ibumu. Lalu sahabat itu bertanya kembali, setelah itu kepada siapa? Rasulullah menjawab, Bapak. Ini menunjukkan betapa derajat seorang ibu itu luar biasa. Namun tak jarang ketika kita sebagai anak, jangankan kita sudah berkeluarga, kita masih jadi anak saja, sering membuat ibu kita bersendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin berbagi cerita kepada kita. Cerita disampaikan oleh seorang anak laki-laki, pengalamannya bersama ibunya, di akhir hayat yang insya Allah ini akan menginspirasi kita. Laki-laki itu berkata, setelah menikah selama 21 tahun, Akhirnya aku temukan cara untuk menjaga agar cahaya cinta antara aku dan istriku itu tetap bersinah. Beberapa waktu yang lalu, aku keluar bersama wanita yang lain dari biasanya. Dan gagasan itu justru dari istriku sendiri. Aku yakin kau akan mencintainya, kata istriku. Tapi aku mencintaimu, protes laki-laki itu. Aku tahu, kata istriku. Tapi kau juga akan mencintainya. Sebenarnya, wanita yang dimaksud tidak lain adalah ibu dari laki-laki yang bercerita ini. Dan ibunya itu telah menjanda selama 19 tahun. Tuntutan pekerjaan dari tiga anak dari pria ini membuat dia itu jarang mengunjungi ibunya. Akhirnya, laki-laki itu melarikan ceritanya. Malam itu, aku menelpon ibuku untuk mengajak dia makan malam dan nonton bisku. Ada apa? Kata ibunya. Kau baik-baik saja kan? Tanya ibunya kepada laki-laki ini. Ibuku termasuk itu orang beranggapan, kata laki-laki itu, bahwa telepon di larut malam dan undangan mendanda adalah pertanda berita buruk. Kupikir aku akan sangat menyenangkan melewatkan waktu bersama ibuku jelasnya. Hanya kita berdua saja. Dia berpikir sejenak lalu berkata, aku sekuji dengan rencanamu, kata ibuku kepada anak laki-laki. Jumat itu setelah bekerja, aku meluncur ke rumah ibu untuk menjemput. Aku sedikit gelisah, sesampainya di sana ku perhatikan ibu juga agak salah dengkan. Dia memakai mantel menunggu di depan pintu, rambutnya di sisi rapi dan memakai baju yang dikenakannya di ulang tahun perkawinannya yang terakhir. Dia tersenung dengan wajah berseri-seri baki dadari. Aku bercerita kepada teman-temanku bahwa aku ada janji makan malam dengan anakku, kata si ibu ini. Mereka perkesan. Cerita ibu ini sambil memasuki mobil anaknya. Dan teman-teman ibunya tidak sabar menunggu cerita pertemuan. laki-laki ini pun melanjutkan ceritanya kami pergi ke restoran yang cukup baik dan nyaman. Ibuku menggandeng tanganku seakan-akan ia adalah istri seorang presiden. Setelah kami duduk, ku baca menu, mata ibuku hanya bisa melihat tulisan yang tercetak dengan huruf besar. Selama makan, ku perhatikan ibu selalu menatapku. senyuman nostalgia tersunding di bibirnya. Biasanya, aku yang selalu membacakan menu ketika kau masih kecil, kata ibuku. Sekarang, santailah biar aku yang ganti membaca untuk membalas kebaikan ibu, jawabku. Selama makan malam, kami terlibat dalam pembicaraan yang mengasikkan. Tidak ada yang istimewa hanya tentang kejadian-kejadian terakhir dalam kehidupan kami berdua. Kami bicara banyak sampai lupa waktu. Kemudian, aku pun mengantar ibuku pulang. Aku akan keluar lagi bersamamu, tapi atas undanganku, kata ibuku, itu pun kalau kamu setuju. Aku pun segera menyatakan persetujuanku. Sesampai di rumah, istriku bertanya, bagaimana acara makan malamnya? Si laki-laki itu menjawab, sangat menyenangkan. Jauh lebih menyenangkan dari yang kubayang. Beberapa hari kemudian, ibuku meninggal dunia karena serangan jantung. Kejadian itu begitu mendadak, sehingga aku tidak sempat berbuat apa-apa. Kemudian, aku menerima amplop dari seseorang yang dititipi oleh ibuku yang berisi kwetansi tanda lunas dari sebuah rumah makan yang rencananya akan kami kunjungi berbuang. Amplop itu juga berisi secarit surat yang berbunyi. setelah kubayar lunas. Mungkin aku tidak bisa kesana bersamamu, tapi aku tetap membayar untuk dua orang, untukmu dan istrimu. Kau tak akan pernah tahu arti malam itu begitu. Aku mencintai. saat itu aku baru menyadari betapa pentingnya mengucapkan aku mencintai dan memberi orang yang kita cintai waktu yang layak diterimanya. Dalam hidup ini tidak ada yang lebih penting dari Tuhan yang keluar dari aku. Tuangkan waktu yang layak bagi mereka. karena hal itu tak dapat ditunda sampai waktu demikian cerita suri ini. Terima kasih. Mohon maaf. Adanallah. Wa ayakum ila suri lil falah. Wal muwafiq lakwa mit tarif. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Wabarakatuh.